Hai semua, berikut ini cara mematikan HP Samsung tanpa menggunakan tombol Nah disini saya akan bahas 2 cara ya teman-teman ya Nah cara yang pertama kalian menggunakan yang namanya menu asisten seperti ini Nah seperti ini ya teman-teman ya menu asisten kalian cari di bagian menu daya mati Nah lalu kalian klik di bagian daya mati atau mulai lagi itu untuk melakukan restart Jadi kita nggak perlu tekan tombol power lagi Kita langsung aja tekan di bagian menu asistennya lalu pilih menu daya mati ya Jadi tanpa harus menggunakan tombol power Jadi tombol powernya lebih awet ya tidak mudah rusak Biasanya kalau sering kita tekan-tekan atau sering kita gunakan itu biasanya menyebabkan tombolnya bisa rusak ya Nah bagi kalian yang belum mengaktifkan fitur ini kalian bisa langsung masuk di bagian pengaturan Kemudian selanjutnya teman-teman cari di bagian yang namanya disini kalian gulir di bawah Cari yang namanya aksesibilitas ya disini Kemudian teman-teman silahkan klik di bagian interaksi dan kecekatan Nah selanjutnya disini teman-teman bisa lihat ada yang namanya menu asisten Nah kalau belum aktif seperti ini kalian aktifkan terlebih dahulu ya lalu klik izinkan Nah untuk settingannya kalian bisa klik disini Nah ini ada untuk tingkat transparansi Nah sebenarnya seperti ini ya teman-teman ya tampilan awalnya itu seperti ini Nah kalian bisa geser-geser Nah kalau kalian aktifkan yang ini tampilkan sebagai icon edge dia akan tersembunyi ya disamping gak terlalu terlihat Nah seperti itu Kemudian disini teman-teman bisa pilih itemnya ya Nah disini teman-teman pastikan ada yang namanya menu daya mati yang ini Kalau gak ada kalian bisa tambahkan kalian cari disini lalu kalian klik tambah Itu untuk menambah itemnya ya Nah kalau sudah aktif teman-teman bisa menggunakannya ya Jadi tanpa harus menggunakan tombol power lagi Nah kalian klik aja seperti ini lalu kita masuk ke cara yang tadi menu daya mati Lalu pilih daya mati Kemudian klik satu kali lagi maka hp kalian akan dimatikan Kemudian untuk cara yang kedua yaitu teman-teman bisa tarik panel notifikasi seperti ini Kemudian kalian lihat di bagian pojok atas Nah ini ada icon power ya Nah kalian klik aja disini Lalu pilih daya mati Untuk mematikan hp kalian tekan satu kali lagi Ataupun kalian bisa mulai lagi ya Nah kalian klik sekali lagi maka akan di restart Oke itu saja untuk cara mematikan hp samsung tanpa menggunakan tombol Teman-teman bisa coba sendiri Semoga informasi ini bisa bermanfaat Dan sampai jumpa di video berikutnya